Isu pemangkasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM demi program makan siang gratis ramai diperbincangkan. Diketahui makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia merupakan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Isu ini bahkan mendapat komentar dari lawan politik Prabowo yakni Kubu Genjar Mahfud. Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Genjar Mahfud Jiko Hakim menyayangkan Rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis. Menurutnya program yang diluncurkan Prabowo itu sejak awal hanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat. Sehingga memberi kesan bahwa Prabowo tidak memikirkan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat. Jiko menjelaskan, postur fiskal dan APBN Indonesia mengalami defisit karena harus mencicil utang-utang luar negeri. Belum lagi, pemerintah menggelontorkan bansos dalam jumlah tinggi yang membuat anggaran sejumlah kementerian dibekukan sementara. Jiko menilai beban yang ditanggung negara untuk merealisasikan program makan siang gratis tentu akan lebih berat. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Edi Supano, meluruskan kabar. Program makan siang dan sosok gratis nantinya akan memangkas subsidi energi. Edi pun membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia hanya berharap adanya efisiensi penyaluran subsidi di bidang energi. Menurut Edi, ada sejumlah sektor energi yang harus diefisiensikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.